Intro Selamat malam, kasus tersangka penganiayaan Mario dan Disatrio dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Sementara itu pengadilan negeri Jakarta Pusat memerintahkan pemilu 2024 ditunda hingga Juli 2025. Hal ini menuai sejumlah kontroversi. Lalu apa sebenarnya urgensi untuk memilu 2024 menjadi tahun 2025? Saya Reinhardt Sirain, Anda menyaksikan MNC Newsulah. Kita ke informasi yang pertama, pengadilan negeri Jakarta Pusat memerintahkan pemilu 2024 ditunda hingga Juli 2025. Keputusan ini berdasarkan gugatan Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU karena tidak lolos verifikasi. Pengadilan negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU terkait pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. KPU diminta menunda pemilu hingga tahun 2025. Partai Prima menggugat KPU karena merasa dirugikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat calon peserta pemilu 2024. Gugatan dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu telah diputus oleh Majelis Hakim pada 1 Maret 2023 kemarin. Hakim Ketua mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu yang berimbas pada penundaan pemilu 2024. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi, materi sebesar Rp500.000.000. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini ucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. KPU menyatakan dengan tegas menolak putusan PN Jakarta Pusat. Perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa penting kami sampaikan? Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU, tahapan dan jadwal pemilu 2024, itu dituangkan dalam bentuk hukum, produk hukum KPU berupa peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dapat ditunda jika negara terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan Partai Prima terhadap KPU terkait pemilu 2024. Selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari, KPU diminta menunda pemilu hingga tahun 2025. Partai Prima menggugat KPU karena merasa dirugikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat calon peserta pemilu 2024. Putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa karena ada aspirasi masyarakat yang hidup secara sosiologis, ada nuansa yuridis di mana kepatuhan terhadap Undang-Undang Asas 1945 dan Undang-Undang itu sangatlah penting, serta ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti nilai-nilai demokrasi. Kesemua itu semestinya menjadi bagian yang digali oleh hakim ketika memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Untuk itu, Komisi Judisial akan melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari upaya pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim atau majelis hakim yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan pelanggaran perilaku yang kuat, maka Komisi Judisial akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim atau majelis hakim yang bersangkutan. Sementara itu, Partai Rakyat Adile Makmur atau Prima mengklarifikasi anggapan sejumlah pihak yang mengatakan jika partainya menggugat sengketa pemilu. Partai Prima sebagai penggugat mengatakan bahwa yang mereka gugat adalah keputusan KPU yang tidak meloloskan mereka sebagai peserta pemilu 2024. KPU menurut Prima dinilai telah melakukan perbuatan melanggar ataupun melawan hukum sehingga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya, Prima juga sudah beberapa kali melakukan proses hukum saat partainya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi diantaranya ke Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena itu, Partai Prima meminta semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta meminta agar hak politik mereka segera dipulihkan dan menjadi peserta pemilu tahun 2024. di dalam menangkapi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus juga mengklarifikasi pernyataan-pernyataan dari banyak pihak yang telah kemudian merespon secara keliru hasil keputusan dari pengadilan negeri tersebut. Jadi, kami perlu menyampaikan bahwa yang kita ajukan ke pengadilan negeri itu bukan sengketa pemilu. Ini banyak disalahpahani. Karena kita juga paham bahwa pengadilan negeri tidak punya pemenang untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kita ajukan ke sana adalah PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU yang telah kemudian menghabat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan faktor politik untuk ikut dalam pemilu. Itu yang menjadi materi utama dari permohanan bukatan kita di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Perlu diketahui sebelum kita melakukan permohanan ataupun bukatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat kita sudah melakukan upaya hukum. Upaya hukum sesuai dengan undang-undang sesuai dengan aturan kita yang berlaku pada saat kemudian kita dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi kita sudah melakukan langkah-langkah hukum upaya-upaya hukum ke Bawaslu kemudian ke PT UN tetapi hasil dari proses upaya hukum yang kami lakukan itu buntuk. Maka kemudian Dan Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima menunda pemilu sampai 2025 harus dikaji lebih lanjut. KPU masih akan melakukan banding terhadap putusan pengadilan Jakarta Pusat. Wapres Maruf Amin menegaskan putusan PN Jakpus tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilu yang saat ini sedang berlangsung. Sementara Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric menyebut putusan tunda pemilu itu belum inkrah namun ia enggan berkomentar terkait putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Saya kira itu kan putusan dari PN ya dari pihak yudikatif ya kita tunggu kan sekarang KPU banding ya banding karena memang masalah ini kan bukan masalah mudah ya apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu ini ya sedang dilakukan pengkajian ya saya kira Menko Pol Hukum sudah berreaksi ya saya kira kemudian KPU sedang banding karena itu kita tunggu aja. Persiapan tentu berlanjut semua apa yang berlanjut kan ini baru ada putusan yang belum tentu nanti itu memperoleh legitimasi kan putusan itu itu nanti akan ada proses kita tunggu aja ya pemerintah juga akan nanti pejabat negara itu tidak boleh berkomentar terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena itu bisa disalahtafsirkan mempengaruhi kekuasaan yang lain jadi kita harus saling menghormati sesama lembaga negara ya bahwa pengadilan itu pada kekuasaan yudikatif perkara ini belum intrah biarkanlah perkara itu berjalan sampai betul-betul dia sudah mempunyai kekuasaan hukum tetap baru kemudian kita berkomentar gitu ya dan kita akan bergabung dengan rekan Giselia Nurrahma langsung dari gedung KPU di Jakarta Gisela selamat malam bagaimana persiapan KPU untuk menghadapi ataupun melakukan banding atas putusan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat ya baik selamat malam Reinhardt dan juga pemirsa benar gugatan partai prima terhadap KPU telah diterima oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis kemarin diketahui dengan mengabulkannya gugatan partai prima tersebut pengadilan negeri Jakarta Pusat memerintahkan komisi pemilihan umum untuk menunda pemilu 2024 hingga Juli 2025 atas hal tersebut pengadilan negeri Jakarta Pusat mempersilahkan KPU untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta dan melalui konferensi pers daring yang diadakan oleh KPU semalam KPU menyatakan saat ini pihaknya tahapan pemilu 2024 masih tetap berlanjut dan ketua KPU Hashim Ashari menjelaskan bahwa KPU akan menunggu salinan resmi putusan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat adapun internal KPU telah melakukan rapat membahas substansi dari gugatan tersebut dan juga nantinya setelah KPU mendapatkan salinan resmi dari pengadilan negeri Jakarta Pusat KPU akan langsung mengajukan banding kepada pengadilan tinggi Jakarta Pusat maksud kami pengadilan tinggi Jakarta dengan demikian KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024 masih berlakusah dan inkrah atau berkekuatan hukum mengikat dan sebelumnya pemirsa dalam gugatannya partai prima merasa dirugikan oleh KPU atas melakukan verifikasi administrasi partai politik dan akibat dari verifikasi tersebut partai prima dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual kembali ke Anda Reinhard Giselia terakhir bagaimana persiapan KPU untuk pemilu 2024 di tengah ada isu soal penundaan pemilu oke baik Reinhard untuk progres saat ini KPU sendiri masih terus melanjutkan tahapan proses pemilu 2024 dan saat ini pihak KPU masih terus menunggu salinan resmi putusan dari pengadilan negeri Jakarta pusat dan rencananya KPU akan mengajukan banding setelah mendapatkan salinan resmi tersebut namun untuk kapan KPU akan mengajukan banding kepada peradilan tinggi Jakarta kami masih terus menunggu informasi selanjutnya dari pihak komisi pemilihan umum Reinhard baik terima kasih Giselia Nurrahma melaporkan langsung dari gedung KPU di Jakarta terima kasih Terima kasih.